Meningkatnya peredaran narkoba selama masa pandemi COVID-19 tidak lepas dari banyaknya pengiriman narkoba yang masuk melewati titik perbatasan. Salah satunya, jalur penjeludupan yang banyak diincar sidikat adalah wilayah perairan. Di Kabupaten Tanju Jambung Timur sendiri, hampir separuh wilayahnya berada dalam perairan serta memiliki puluhan jalur tikus. Kepala BNNP Jambi, Prijenpol Sugok Suprianto mengatakan, modus penjeludupan melalui jalan tikus masih dengan cara yang lama, yakni membawa barang yang di dalamnya telah disembunyikan narkoba. Untuk mengantisipasi penjeludupan jalur perairan ini, BNNP Jambi akan bersinergi dengan biaya cukai, TNI, dan Polri di wilayah setempat. Selain itu, Sugeng pun berharap bantuan dari masyarakat untuk melapor jika menemukan ada upaya penjeludupan ataupun transaksi narkoba. Di Kabupaten Tanju Jambung Timur itu kita pernah melakukan penangkapan di sini jadi pintu masuk karena ada pelabuhan, pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus karena 80 persen peredaran narkoba itu masuk lewat laut. Seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tanju Jambung Timur. Daerah yang pelabuhan berdekat, apalagi di sini berkatan dengan Singapura, berkatan ke mana itu pekat potensi. Dan 80 persen masuknya itu dari laut. Rama Admiral, Jambi TV